Intro Talkshow bertajuk perempuan berwirausaha untuk mendukung perekonomian keluarga digelar Ikatan Ibu-Ibu Universitas Semarang Selain menjadi rangkaian di Senatalis USM ke-37 dan Hari Kartini juga turut menjadi sarana menggelorakan semangat wirausaha bagi para ibu-ibu Ikatan Ibu-Ibu Universitas Semarang menggelar Talkshow bertajuk perempuan berwirausaha untuk mendukung perekonomian keluarga Kegiatan ini menjadi rangkaian di Senatalis USM ke-37 dan juga Hari Kartini Bertempat di Salatiga, kegiatan yang diselenggarakan Jumat lalu ini turut diikuti banyak ibu-ibu yang ada di lingkungan Universitas Semarang Jadi prinsipnya perempuan ini mempunyai peran ganda selain harus bisa menyelesaikan tugas-tugas di rumah tangga juga kadang perempuan itu menjadi tulang punggung keluarga dan mempunyai tugas mendidik anak khususnya jadi bagaimana putra-putri ini bisa sekolah Nah tentu untuk bisa mencapai cita-cita yang lebih baik memperbaiki kualitas kehidupan itu dengan pendidikan Hadir sebagai narasumber kegiatan tersebut Ketua Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Prof. Dr. Insinyur Hajah Kesi Wijayanti SEMM juga penasehat dua USM Dr. Andes Nita Ernawati Prasetria Dalam talkshow tersebut kedua narasumber berbagi pengalaman terkait peran perempuan yang dapat berwirausaha dalam mendukung perekonomian keluarga sesuai dengan tema yang diangkat Saya sih berharap bahwa talkshow hari ini tidak sia-sia Ibu-ibu USM semoga mulai berani untuk memulai berwirausaha Sekalipun mungkin ibu-ibu sudah memiliki kemandirian secara ekonomi Namun tidak ada salahnya kita membuat usaha lain dan tentunya asik dan senang mendapatkan tambahan pendapatan Jadi mungkin bisa diperaktikan bahwa jadikan wirausaha menjadi bagian dari hidup dan cintamu Dalam kegiatan itu juga turut menampilkan penampilan spesial paduan suara ikatan ibu-ibu USM yang menampilkan lagu Ibu Kita Kartini dan Gampang Semarang serta pembacaan puisi oleh Sri Budiarni Sudarto PH Tak ketinggalan pemilihan busana terbaik juga turut meramaikan jalannya acara tersebut Tentunya saya sangat sekali bisa mengadakan acara bersama Ibu Ii USM Karena salah satu momen acara pada pagi hari ini adalah memperingati hari Kartini Maka ibu-ibu semuanya yang hadir disini mengenakan pakaian ala-ala Kartini yaitu kebaya Di samping untuk nguri-nguri budaya Jawa juga sebagai apresiasi untuk mengingatkan kita akan sosok Ibu Kartini Saya juga senang sekali melihat ibu-ibu semuanya sangat antusias untuk ikut merayakan dan memeriahkan hari Kartini pada pagi hari ini Dan juga tadi ada acara talk show dengan menghadirkan arah sumber yang sangat luar biasa yang bisa memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya